Kalau dengar pernyataan Pak Maput saya ya tidak kaget ya Karena pertama Pak Maput itu posisi dan kedudukannya dia ada ketua Kompolnas Kemudian sangat akrab dengan hubungannya sangat intens ke dalam Kemudian beliau adalah Menko Polokam Dan kita tahu bahwa terbukanya kotak Pandora tentang pembunuhan Brigader Joshua Huta Barat ini Itu banyak dengan strategi Pak Maput ya karena beliau adalah Menteri Koordinator ya Dia tidak operasional tapi dengan gaya dia, dia ahli hukum, dia berpengalaman banyak Kemudian dia pandai memainkan media, dia limparkan isu ke masyarakat tentang ini tentang itu Termasuk dengan hampir semua langkah-langkah itu kan kita lebih tahu awal dari Pak Maput ya Apakah Pak Maput tahu itu dari dalam, apakah dari mana itu tidak masalah bagi kita Nah sama dengan dia melimparkan mafia kerajaan Yang pertama ya terbukti Kapolri yang sudah mengangkatnya kan Dengan sekian 31 orang yang ditempatkan dalam tahanan khusus Itu kan adalah gengnya dia, ada jenderalnya, ada kombesnya itu setingkat kolonel kan Dan ada pama, katanya bertambah lagi Nah inilah orang-orang yang ada di markas besar Saya nggak tahu apakah ini ada jalur sampai ke daerah Nah sampai juga kan Pak Kapolri juga yang bubarkan yang namanya Satgasus Satgasus Oh ada hubungannya nih Pak Susno ya dengan Satgasus itu ya Ya Satgasus yang mimpin kan Pak Sambo sendiri kan Pak Sambo sendiri, dia kan berarti kan punya jalur sampai ke bawah dan sebagainya Terkait dengan Satgasus ya mungkin Ya mungkin karena saya kan sudah pangsiun Seperti Pak Ponto lah, pangsiunan Tinggal melihat dari luar Ini mungkin dulu tujuan dibentuknya kan bagus Untuk menindak penyelundupan, menindak perjudian, menindak konstitusi Menindak segala macam lah Jadi tujuannya bagus menindak Tapi lama-lama kok berubah menjadi melindungi Tapi syukurlah sudah dibubarkan Terima kasih